Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali bersama aku, Kiarla Suara Dan hari ini, aku mau bikin no cut Mau edit makeup Seperti biasa, dalam prosesnya tidak akan Dicat-cut gitu, kalau misalnya Lancar, misalnya gak ada kegangguan Orang masuk atau gimana Ini makeupnya juga udah aku sediain Cuman, mungkin kalau misalnya Tata videonya terlalu sepi Gitu ya, karena aku orang terlalu fokus Bikin makeupnya Akan aku kasih sedikit back sound Tapi yang penting prosesnya Gak aku cut, aku mikirnya Gitu sih, kalau kalian Gak suka, ya boleh komen Mungkin enakan gak pake back sound gak, gak tau sih Cuman kalau aku pribadi, I like back sound So yeah, that's it Oke, so The makeup look for today, aku pengen Tiba-tiba kayak, eh kayaknya sebenernya bikin red lips Tapi red lips yang kayak gimana nih, karena Aku tuh gak pengen yang western Red lips gitu Jadi aku tadi lagi liat at Pinterest And I saw this picture, so, so pretty Ini ada juga cantik banget Tuh, kayak gitu loh Jadi kayak simple Gak pake lashes juga Pokoknya kayak Just so pretty So, so pretty Aku kurang tau itu namanya siapa Tapi kalau misalnya kalian tau, boleh komen di bawah Anyway, sudah 1 menit aja Dan ini no cut, no edit Jadi langsung aja, yuk kita mulai Aku zoom sedikit ya Oke, so first things first Aku udah pake skincare Dan aku sekarang pake primer Mau coba pake Etude Tiang Face Blur Mattifying Primer Jadi dia itu Teksturnya seperti ini Udah-udah aku pernah Aku pake sih sebenernya Sebelumnya Di Hal-hal video aku Karena aku pengen hari ini tuh Dia bener-bener blurry Si complexionnya Dan dia agak sedikit ada rosy tint ya Jadi kayak agak sedikit mencerahkan ya Ini brushnya Wangi juga ya BTW di produknya Ini tuh brushnya BTW Si brushnya dari Laneige Neo Foundation Yang akan aku pake juga hari ini Karena I don't know I just feel like doing it Ini juga bisa menjadi referensi Kalian kalo kalian pengen bikin Red lips makeup Tapi gak pengen yang terlalu kayak Jeger-jeger Glamorous Hollywood style gitu Jadi foundationnya hari ini Laneige Neo Foundation Yang shadenya itu Aku pake yang 2-1 And 1 Beige Aku pake satu pump dulu Waktu aku pake brush ini Di video yang review Laneige ini Banyak yang savok gitu Brushnya Katanya kayaknya enak banget Dan jujurnya emang enak banget sih Si brush ini Dia bikin Aplikasinya Teringkes banget Ini aku pakein Aku taro-taro dulu tuh Compactionnya aku mau Very smooth And flawless And bright Ini bukan putih sih Cuma nasinya Lebih kayak Kulitnya kesannya Cerah Dan sehat gitu ya Karena dia gak terlalu pake Kayak blush on Gak terlalu pake kayak Bronzer yang gimana Kelihatan healthy looking skin aja gitu Ini bagian giginya gak bisa di cut ya Leherku pegel Oke Kita apply Kayak gitu Ini pake beauty blender Terus udah kayak gitu Ini complexion udah jadi kan Sekarang kita pake Maksudnya foundation udah jadi Sekarang pake color corrector Pake poe SK yang orange Terus kita blend dulu Ini betulnya si sponge beauty blendernya Itu kemarin aku cucinya Jadi dia udah mengering lagi Tapi dia masih super bouncy gitu Terus udah kayak gitu That is nice Aku ambil concealer Ini punya makeover yang light to medium Dengan power stay Tenang-tenang Aku gak pake ke L'Oreal kok hari ini Will I? Aku gak tau sih Aku gak nyiapin sih disini Jadi berdua aja Aku gak pake Aku pake juga ke eyelid Terus ini ada sedikit foundation disini Kita pake aja Buat ngeblend Si foundation sama concealer Di jalur perbatasan ini Oke Sedikit concealer disini Agak merah ya Biar warnanya marah kak Anyways Hai gang premier Apa kabar? Hope you guys are doing well Dan temen-temen yang gak sempet Tentang premier juga Hai Semoga kalian semua Sehat-sehat oke Oke So complexion done Masa aku wet complexion done Sekarang kita lanjut ke bedak Bedaknya Hana Sui Ini yang perfect fit setting powder Aku ambil warna 03 natural Seperti ada azan Oke Selamat menikmati 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 Intro Selamat menikmati Uyuh Su равно example Apik Su El selamat menikmati selamat menikmati karena ini alisnya agak hitam gitu di fotonya ini sih bukan recreate, ini lebih keinspired kok selalu inspired sih gak pernah recreate yang keimitasi gitu i just can't yep oke oke so that is that ambil dari paletnya roosie all day ini yang palet yang moonlight dreamer kasih warna aja dulu gitu sih terus dia tuh sebenernya juga gak begitu yang kayak kasih eyeshadow gitu aku liat tuh lebih ke eyeliner sekarang pake MAC yang Omega the focus of this look itu lebih di bibirnya kalau mau lakukan dan sedikit di eyeliner dipis-dipis gitu dan pasti kalian bisa recreate pake produk apapun yang kalian punya jadi be creative terus ini aku mau buang dulu si Sam apa namanya bakingnya of course we have to use Omega di bawah setiap bikin Egyosal gini tuh pasti awalnya agak jeng kayak kenapa tuh gitu tapi nanti pas udah jadi kayak oh gitu kasih ya semoga hari ini berhasil senyum buat nge trace oke brush bersih kita baurin kulit ya juga ada sedikit hand warna pink-pink gitu jadi aku mau ambil Y-O-U yang warna wrong aku ambil sedikit terus aku gini-giniin dulu nah tuh liat-liat pigmentasinya terkenceng banget jadi harus kayak di buang dulu misalnya kita kayak kasih disini aja buat kasih wash of color terus dari sini lagi aja oke kita blend-blend-blend if you feel like it's a little bit too much bisa ambil si bedak tabur atau bedak compact or anything you have just you will blend it out blend it out terus supaya dia makin pop eyeliner sister Anne yang baby peach ini lagi-lagi juga bisa pake anything you have yang penting kayak warna kayak gini nih oke warna shimmery terlalu besar pressure Kiara selamat menikmati kayak segera agak horror dikit tapi gak apa-apa cuman dia tuh di ujungnya ada sedikit warna dark brownnya jadi aku mau tambahin si omega buat ngunci di luar sini jadi gak kita buka tuh nah azar lagi guys tadi gini dari hp ayahku deh ini baru azar dari masjid nih jakap selamat menikmati 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 terus terus sekarang 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 kita bikin kita bikin sekarang kita mau bikin pipinya. Ini aku pake Sculpt & Glow-nya Focalure dan gak tau sih ini bakal work atau enggak tapi pake brush ini dari Eris Ini Curved Cheek Blush F Brush Works ya, tapi agak kegedean dikit sih di aku Ya langsung ngeblend gitu loh konturnya jadi gak usah di gak usah di effort lagi nih secara gini doang Oh Hello Cheekbones Oke Hehehe Oke 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 Suka sih brush ini Tunggu Aku gak suka let alisnya Terlalu kotak buat aku Nah oke Better Terus Idung Kita contour juga Ini pake brush Apparently Eris juga yang concealer brush Pake produknya sama Uwa Tua Tteas too much Kebanyakan kebanyakan nanti kita blend ya habis ini nanti kita blend sekalian karena aku mau contour sebuah bibir juga biar kayak bibirnya lebih full gitu nanti terus kita tipis-tipisin pake ini bekas bedak terus pake palette yang sama aja aku mau pake buat blush on dua warna ini saya bronzer atau lagi cuma aku mix biar jadi kayak ginger coba ya aku buang ke tangan ya kayak gitu tuh nah ya jadi kayak gak ada warnanya bahkan ya tapi udah gak pucat gitu lah jadi kayak warm sama aja sedikit pipinya oke semoga di kamera kalian bisa melihat how it adds a little bit of color hal teres kalian aja dari sini semoga cukup blinding gak yang super blinding sih karena kan emang kalau orang gel dia tuh dia lebih kenal makeup makeup look ya style makeupnya gitu jadi ya gitu deh hal tersebut natural gitu makanya oke sekarang the most exciting part adalah si bibir bibir mereka tuh kayak kebentuk banget jadi aku mau cobain pake warna yang lebih muda dulu ini pake roman yang flower coral ini adalah si trumetin coba bentuk dulu ya kita coba blend pake kuash oke biar bawah ini eh gue gak kayak gini oke kita coba bikin ya kan berarti aku kayak bikinnya agak bentuk gitu kita bikin dulu basic ininya shape-nya shape-nya warna goongnya tuh aku pake ini nih mac powder is liquid lip color yang devoted to chili ini arah goongnya tapi harus blend dan push push hai 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 Nah, udah mulai keliatan lebih dulu ya Jadi dari sini baru aku mau tambahin lagi Nah, aku udah melasukkan nih bentuk bibirnya Tapi dari sini aku baru mau tambahin lagi si D-Bow the To Chili-nya Kalau kalian lihat, ini kayak gradasi gitu keluar-luarnya Tunggu kan Oke. 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 Ambil brush dikit sama concealer yang light tadi ya. Ya, kita giniin. Nah, itu dia. Kayak agak lebih curved gitu loh. Kebanyakan. Kayaknya merahnya kurang deep ya. Jadi aku mau ambil lagi sebentar. Aku mau ambil warna... Lipshotnya Wardah yang warnanya FYP. Sudah khawatir ini juga harus terlihat. selamat menikmati so ya i guess that is my red lip makeup what do you guys think menurut aku ini red lipnya masih bisa dipake banget sih buat temen-temen yang gak mau keliatan terlalu heavy pake red lips atau gimana this looks okay i think karena aku agak bosen lagi bosen pake lips yang warna aku biasanya jadi this is a nice option pasti kalian bisa pake produk apapun yang kalian punya and jangan lupa untuk set mukanya pake setting spray karena it will bring the makeup all together pake yang looks crime and yeah i guess that's all for this no cut no edit session 35 menit it's a long video but i hope you guys enjoyed it dan semoga mendapatkan ilmu baru atau manfaat atau apapun itu ifan dapetin so yeah i'll see you guys soon on my next one and have a great great day and thank you gang premier for watching this far bye guys sia-sia terus annyeong muah